Kita mau menceritakan visi 2030, ini penting sekali. Jadi gini, Anda berbisnis, Anda mengelola negara, Anda pejabat negara, visi itu penting. Jadi man without visi atau man without vision gitu ya, manusia tanpa visi itu perish akan hilang gitu. Kita akan memulai dengan kata-kata visi 2030. Bukan karena saya punya video, sebanyak 24 video yang menceritakan tentang visi 2030, bukan itu aja. Tetapi hari ini saya akan membuka apa yang dimaksud dengan visi 2030, supaya Anda mengerti, sahabat semua mengerti, 2022 kemana, 2023 kemana, 2024 kemana, 2030 kemana. Anda dapat big trend-nya, ingat trend is our friend gitu ya. Itu yang penting, kita menemukan trend-nya, trend is our friend, saya ulangi sekali lagi. Jadi kita mau melihat ke depan ini trend-nya kemana, apakah ke bisnis atau ke property atau perang dan lain sebagainya. Saya akan menceritakan tentang visi 2030, tapi dari sisi konspirasi. Nah menarik nggak tuh? Jadi gini, saya pernah mengatakan bahwa setelah pemilihan raya di Amerika, pilpres di Amerika, menang nggak menang Trump, tugas COVID selesai, maka COVID tidak lagi menjadi political tool, tapi sudah menjadi pandemik biasa. Ini saya perlu jelaskan. Dan COVID akan hilang, bukan COVID-nya, tapi beritanya akan hilang, berkurang, berkurang, berkurang. Bahkan mungkin nanti Anda 6 bulan lagi atau 9 bulan lagi ada kecil sekali yang mendengar masalah COVID. Tetapi COVID-nya masih ada, ini yang harus diingatkan sekali lagi ya. Bukan COVID-nya hilang, bukan COVID-nya mendadak sirna, bukan mentang-mentang Trump kalah gitu ya. Bukan segitu. Saya mau menerangkan dulu sejarah mengapa saya ini anti-globalis, dan saya memilih menjadi orang yang nasionalis patriotism gitu ya. Ceritanya adalah. Jadi, globalis ini punya 20 step. Dan ini sebenarnya bulan Maret 2020 kemarin, saya katakan bahwa globalis punya 20 step. Saat ini saya lupa, step ke-9 kali ya. Tapi saya akan ulangi satu persatu. Jadi, kenapa globalis ingin menguasai dunia? Sekali lagi, ini pelajaran hari ini yang cuma 20 menit. Tetapi, saya minta izin untuk mundur sebentar ke pelajaran sejarah, di mana dulu waktu saya di akademi, selalu diingatkan guru-guru saya bahwa sejarah itu berulang, karena ada baiknya Anda mempelajari sejarah dengan baik. Oke, saya mau menceritakan sedikit informasi buat sahabat semua. Pasti sahabat semua di depannya ada Google. Tanya ke Google, Apa itu Friday the 13th? Terima kasih telah menonton!